Pemuda NTT ini sindir habis mahasiswa yang mau demo tanggal 21 April Ditulis oleh Shardy dari SeaWorld.com Mahasiswa yang demo di Jakarta dengan mengatasnamakan BEM Selur Indonesia Betemo tanya Maksudnya apa kalian menuntut Presiden Jokowi supaya mengambil sikap tegas untuk menolak wacana tiga prode dan wacana penundaan pemilu? Apa kalian buta dan tulis sehingga kalian tidak bisa mendengar pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali menolak wacana tersebut? Mana yang perlu dipokuskan? Ya untuk silahkan dilihat kembali sisi misinya janji-janji Ya itu apa? Anda mesti ingat nggak apa? Karena Anda menuntut Anda harus tahu dong apa yang Anda Terkait tentang itu bagaimana hari ini tentang kesejahteraan Hari ini contoh misalkan di orde lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak Orde baru kita peroleh kebebasan kesejahteraan kita punya Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih Orde baru itu ya itu saya rasa nggak tahu tolong diralap aja itu Tapi yang nggak gitu juga kali pengennya cari panggung malah diketawain banyak orang Karena kalian nggak bawa agenda yang jelas dan mungkin juga kalian nggak paham seperti yang sudah-sudah Belum puas mendemo Jokowi dan membuat para penyusup bikin kerusuhan pada demo 11 April lalu BEM UI kembali melakukan aksi demo pada 21 April Ada satu pemuda yang menurut saya sangat berani mengkritik mahasiswa yang doyan demo Video ini memperlihatkan seorang pemuda NTT yang menegapi rencana BEM UI menggelar demo nasional pada 21 April 2022 mendatang Terkait wacana masa jabatan Presiden Jokowi Temanya masih tetap sama yaitu menolak penundaan pemilu dan wacana masa perpanjangan jabatan Presiden 3 periode Pesan terbuka untuk BEM UI dan BEM SI BEM UI dan BEM SI kelar demo 21 April dan Kongres Rakyat 18 April Pemuda NTT buka suara, kalian itu mahasiswa atau maha demo, cuit salah satu netizen Pemuda dari NTT ini melontarkan sindiran keras terhadap mereka Untuk BEM UI dan BEM SI, beta pemuda dari NTT Beta mau tanya, sebenarnya mau kalian itu apa? Presiden Jokowi itu harus berapa juta kali menolak wacana-wacana itu baru kalian puas? Tanya pemuda tersebut Presiden Jokowi harus menggunakan bahasa apa? Untuk menolaknya baru kalian bisa paham, kalian itu mahasiswa di universitas ternama Seharusnya kalian malu dengan kami di pelosok ini Seharusnya kalian malu dengan anak-anak SD yang ada di NTT Yang ketika seseorang berbicara mereka langsung mengerti dan paham katanya Ngakak sekali Maha demo, maha sewa Mereka memang tidak layak lagi menyandang status mahasiswa karena pikirannya entah dipinjam siapa Mungkin dipinjam kepala lingkungan atau mungkin disita oleh bohir sebelum target tercapai Buktinya lihat saja pernyataan konyol dari Ketua BMSI yang mengatakan bahwa Zaman Orba lebih baik Karena ada kesejahteraan dan kebebasan Dari sini saja sudah bisa diukur kadar kewarasan dan kebodohannya Ibarat banyak orang tahu ayam itu bertelur tapi dia malah bilang ayam beranak Ketua BMSI saja para begini Bisa kalian bayangkan kualitas mahasiswa sekarang Tidak semuanya seperti keharudin ini Ini hanya berlaku untuk mereka yang doyan turun ke jalan ketimbang pakai otak Benar kata pemuda NTT tadi Penolakan yang dilontarkan Jokowi sudah sangat jelas Anak SD pun sebenarnya paham Tapi mahasiswa yang mau demo ini malah tidak paham dan terus demo Artinya mereka demo berdasarkan isu panas dan asumsi dari segelintir orang Jadi ada kemungkinan sekali kalau nalar mereka disita bohir Sehingga tidak bisa mikir Kalau bahasa sederhana saja tidak bisa mereka tangkap dengan baik Kira-kira bisakah mereka menyerap pelajaran kuliah yang notabene jauh lebih rumit Jangan-jangan nilai jeblok semua dan IPK 1, sekian Tidak berguna lalu tidak bisa bersaing Saat terjun ke masyarakat Kemudian jadi penalu dan merepotkan orang lain Para mahasiswa ini memang tidak ada malu lagi Karena mereka seperti bukan berjuang demi rakyat Tapi demi segelintir pihak Peringatan keharudin sudah bisa ditarik benang mirahnya Terkait siapa yang mereka bila sebenarnya Kalau saya tanya pada pemirsa Misalnya ada segelintir orang yang meminta saya Jangan makan sate Lalu saya katakan tidak makan sate Menolak makan sate dan pokoknya tidak makan sate Lalu mereka malah mengadakan demo berjirik-jirik menolak saya makan sate Kira-kira mereka ini gobloknya Sangat gobloknya ketolongan Tidak ada ubat Tidak ada penawarnya Bahasanya sudah jelas Tidak ada pembicaraan soal makan sate Tapi mereka tetap berasumsi saya mau makan sate Jadi siapa yang goblok? Mau berapa kali saya menolak baru puas? Kalau dikaitkan dengan politik Maka kegoblokan ini bisa jadi datang dari pembelaan terhadap sekelompok orang tertentu Apalagi kalau kita kaitkan ini dengan hancurnya kelompok penjual agama Sejak pentolanya dikandangkan Maka sangat tepat kalau para bohir butuh kelompok lain Untuk dijadikan kerbau dicocok hidung Lanjutkan perjuangan demo berjelit-jelit Kalau kelompok penjual agama sok mewakili umat islam Maka mahasiswa ini sok mewakili rakyat Padahal tidak semua sudi diwakili mereka Saya saja jijik diwakili mereka Bikin rusak kegantengan saya Ulang, bikin rusak saja Bagaimana kalau menurut Anda? Terima kasih telah menonton!